Sosok chen kei yang belum diketahui kebanyakan orang Sebelum kita mulai beritanya, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info menarik lainnya Siapa sangka kalau sosok yang ditakuti dalam dunia premanisme ini memiliki cerita menarik yang belum diketahui banyak orang Semenjak kisah pertobatannya saat berada di Nusa Kambangan, sosok chen kei yang keras itu menjadi seorang yang rajin beribadah Dan selalu mengisi waktu dengan membaca alkitab dan buku-buku rohani lainnya Bermula dari dalam Nusa Kambangan hingga akhirnya keluar menjalankan masa bebas bersyarat Di akhir Desember 2019, itulah keseharian John K. yang jelas sangat berubah Hal ini pernah diceritakan dan dikabarkan oleh beberapa media dalam kisah pertobatan John K. Sehingga tidak heran banyak orang yang mengetahuinya Namun selain aksi ganas yang sering dilakukannya bersama anak buah Kehidupan dalam penjara dan kisah pertobatan ada satu hal lain yang cukup menarik dan kebanyakan orang belum mengetahuinya Hal tersebut yakni hobi John K. pria garang asal pulau K. Maluku tersebut John Revra alias John K. ternyata suka membaca buku tentang sejarah dan sepak terjang Musa Di antara beberapa deretan buku koleksi pria yang dijuluki The Godfather of Jakarta tersebut Terselip beberapa judul tentang Musa seperti Menguaktabir Dinas Intelijensi Israel Karya Dennis Eisenberg Eli Lando dan Uri Sisi lain tipu daya Musa Kiad menghancurkan Musa Karya Viktor Otrovsky Dan Rise and Kill First The Secret History of Israel's Targeted Assassinations Karya Ronen Bergman Tidak hanya mengoleksi dan membaca buku tentang Musa Saking kagumnya John K. terhadap Dinas Intelijensi Israel itu Ia memberi nama dua dari lima anaknya Iser yang merupakan direktur Musa Dari tahun 1952 sampai 1963 Yang sangat terkenal dan legendaris Menjadi nama anak keduanya Iser Harold Refra Yang biasa disapa Rambo Dan anak keempatnya dinamai Musa Kennedy Refra Menurut pengakuan putri sulungnya Maria Erviliana Refra Kalau sang ayah suka sekali membaca buku-buku sejarah intelijen Terutama Musa Melan pun mengakui Kalau di rumahnya terdapat beberapa jilid buku Tentang Musa yang dikoleksi sang ayah Musa sendiri merupakan Dinas Intelijensi Israel Yang kredibel dan disegani di dunia Reputasinya dalam menjalankan misi Operasi pembebulan data intelijen Dan bahkan operasi pembunuhan Telah dikenal secara luas Selama bertahun-tahun Badan intelijen yang berdiri sejak tahun 1951 ini Telah terlibat dalam sejumlah operasi intelijen internasional Yang mampu membuat geger dunia Demikian Musa Menjadi bacaan kesukaan John Kaye Sebagai sumber inspirasi Hingga dipatrikannya menjadi nama dari dua anaknya Telah kecil Selamat menikmati